Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom Universiti Ibu Dr. Ratriwayo Ningtias, kepada Ibu Dekan, waktu dan media dipersilahkan Terima kasih Ibu Dian untuk sebagai moderator MC pada kesempatan pagi ini Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya ucapkan pertama-tama tentunya kepada yang terhormat Profesor Dr. Heri Kurnianto Cahyono SMM Beliau selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Kejahmada Selamat datang Profesor, selamat bergabung di ruang virtual ya Pro Semoga berkenan, siap, semoga berkenan mengisi di pagi hari ini Memberikan inspirasi dan insight buat rekan-rekan semuanya peserta Oke, baik dan tentunya rekan-rekan dan tim ya, ketua tim Bu Dini Serta rekan-rekan dari tim online seminar sebetulnya ya Online seminar kita yang tadi sudah disampaikan kita memasuki ke seri siang ke-65 Karena memang disini kita rutin untuk melaksanakan kegiatan online seminar Dengan pembicara-pembicara eksternal Kemudian juga rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom Yang sudah bergabung dan selamat datang rekan-rekan dari mahasiswa MMUGM Yang sudah join di kesempatan pagi hari ini Dan tadi juga saya lihat dari Bapak Ibu dosen perguruan tinggi eksternal Terima kasih sudah bergabung di kegiatan pagi hari ini Yang tentunya akan banyak memberikan manfaat ya Dan juga informasi-informasi untuk kita semua terkait dengan perilaku organisasional Kemudian juga terkait dengan deep learning, terkait dengan inventory management dan yang lainnya Dan tentunya semoga kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan Bapak dan Ibu join Dan juga mungkin nanti ada sesi question and answer Monggo silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Informasi-informasi yang tentunya akan dijawab oleh para pakar nih disini Ada Prof. Heru, ada Bu Galuh Dan mungkin sharing juga ke rekan-rekan partisipan yang lain Sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak dan Ibu Selamat bergabung, tetap semangat, tetap sehat selalu Dan semoga kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan online seminar Pada kegiatan Jumat ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya Terima kasih Selamat siang Selamat siang kan jadinya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin Bu Moderator WMC Ada juga mahasiswa saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Oh iya Dari mahasiswa dari rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Selamat datang Bapak Ibu semuanya Terima kasih sudah bergabung disini Baik, luar biasa ya pagi ini Prof, ramai sekali ada dari UGM Ada dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan ada juga dari Telkom University Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Ratri Atas sambutannya pagi hari ini Hatur Nuhon Pistan Bapak dan Ibu, marilah kita masuki acara inti Yang sudah kita tunggu-tunggu nih Sharing dari Prof Heru Pada sesi seminar online series ke-65 Di sesi pertama kita akan menyimak pemaparan seminar Yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa Guru besar dan dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan juga Universitas Gajah Mada Prof Heru Kurnianto Cahyano Pembicara kita merupakan seorang profesor Di bidang Human Research Management Hari ini Prof akan sharing terkait dengan leadership Dan perilaku organisasional positif bagi profesional Keren sekali Seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu Kepemimpinan dan perilaku organisasi positif Merupakan konsep penting di dalam dunia kerja Kedua kombinasi aspek ini Mampu mendorong lingkungan kerja yang harmonis dan produktif Pada kesempatan ini kita berkesempatan langsung Untuk diskusi dengan ahlinya Tapi sebelumnya saya izin membacakan profil singkat Prof Heru terlebih dahulu Prof Heru Kurnianto Cahyano merupakan guru besar Di bidang sumber daya manusia Yang tidak perlu lagi kita pertanyakan lagi Pasti memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa Di bidang tersebut Prof Heru ini merupakan seorang akademisi Dan juga praktisi di bidang Human Resource Management Yang memiliki latar belakang pendidikan Yang mengesankan dengan gelar sarjana dari Saya baru lahir tahun 1997 Dan Magister Management juga dari UGM Pasti sudah melalui berbagai pengalaman dan lain sebagainya Banyak sekali yang bisa beliau sharing hari ini Beliau juga pernah menjadi bagian dari Riset dan internship management di Monash University Melbourne Pada tahun 2007 Beliau mendapatkan gelar dokter psikologi manajemen Sumber daya manusia dan organisasi lulus tahun 2008 Beliau juga telah mendapatkan penghargaan bergensi Termasuk dosen berprestasi terbaik di berbagai tingkatan Mulai dari fakultas, universitas, kopertis hingga nasional Patut dijadikan panutan untuk kita ya Ibu-ibu, bapak-bapak Keren sekali Prof Heru Beliau juga memiliki pengalaman yang sangat baik Dalam aspek quality assurance di pendidikan tinggi Memimpin program studi Magister Management Serta memiliki keterlibatan aktif dalam seminar dan konferensi Baik nasional maupun internasional Kalau jurnal tidak perlu dipertanyakan lagi ya Bapak dan Ibu Di tahun 2023 saja Prof sudah mempublikasikan 13 jurnal internasional Salah satu yang terakhir pada tahun ini yaitu The Effect of Emotional Intelligence on Public Sector Employees' Affective Commitment Di Journal of Governance and Public Policy Selain di bidang akademik Prof Heru juga memiliki pengalaman profesional di sektor perbankan Di dalam pengembangan balance scorecard untuk institusi dan lain sebagainya Dengan pengalamannya yang sudah pasti wow ya Bapak dan Ibu kami yakin Prof Heru mampu memberikan pandangan dan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua Mari kita sambut dengan hangat Prof Heru Kurnianto Cahyono Kepada Prof Heru seluruh media kami persilahkan Mangga Prof Terima kasih Ibu Dian Putri Ramadhani ya Terima kasih juga tadi sambutan dari Ibu Ratri, Ibu Dekan Kemudian banyak juga anak rasumber lain ya Ada Ibu Galuh Kemudian ada Ibu Dini Ada juga sebagian besar adalah mahasiswa dari Telkom University Kemudian dari MMUBM dan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ya Alhamdulillah saya bahagia sekali ini di hari Jumat ya Mudah-mudahan pertemuan kita ini juga bernilai ibadah ya Jadi kita bisa sharing pengetahuan Dan Ibu moderator tadi Ibu Dian Begitu antusias ya Menyampaikan hal-hal terkait dengan seminar kita Sehingga suasananya luar biasa Kita jadi penuh dengan senyum, antusias, gembira Nah sekarang saya tertarik dengan kata antusias ya Kemudian gembira Kemudian optimis ya Ini sebetulnya milik para profesional Jadi sebetulnya hal yang terpenting dimiliki oleh teman-teman sekalian Saudara sekalian mahasiswa adalah bagaimana Anda memiliki sikap optimis Punya percaya diri Bersyukur, bahagia, antusias, respect Dengernya aja seneng Dengar kata itu udah seneng Bayangkan kalau itu melekat pada diri kita Lalu dibawa ke dalam organisasi Jadi itu jauh lebih penting daripada indeks prestasi Jadi kalau indeks prestasi 4 Tapi dia tidak punya optimisme Dia tidak punya confidence Dia tidak bahagia Itu energinya beda Jadi saya kebetulan juga Beberapa kali membantu di perusahaan Termasuk di komite salah satu BUMN Itu membahas mengenai Bagaimana menjaga iklim organisasi Jadi bagaimana suasana organisasi itu Menyenangkan, membahagiakan Karena sebetulnya setiap orang itu kan punya energi Nah energi itu sifatnya menular Jadi kalau kita energinya moodnya jelek Kita pesimis Kita suka menggerutu Nah ini menular Nah saya beda banget kalau saya pergi ke Telkom Saya kalau pergi ke Telkom itu Lihatnya seperti taman bunga akademik Saya melihat bunga-bunga ya Hembusan angin, aroma, semerbak bunga itu Wah ini betul-betul sangat kondusif Nah saya kira, saya yakin generasi muda Di sini ada dari Universitas Telkom Ada dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ada dari Universitas Gajah Ramada ya Itu melekap pada setiap tarikan nafas Jadi bagaimana teman-teman sekalian Selalu membawa sikap-sikap Atau saya bahasa sederhanakan adalah emosi positif Jadi optimisme, antusias Kemudian apa namanya Respect Nah itu gimana ini memanagenya Ini sebetulnya kan modalnya para leader Jadi kalau kita bicara before leading another Atau memimpin orang lain Atau memimpin publik Maka sebelumnya kita memimpin diri kita sendiri Leading self ya Jadi gimana nih kita itu tidak menyerah dengan yang namanya mood Kita merasa, wah hari ini saya tidak mood Hari ini saya stress nih Lalu saya mengatakan Udah lah karena stress saya diem aja Saya mager deh Karena apa? Karena saya stress Dan kita lupa bahwa kita sebetulnya adalah sutradara kita sendiri Kita adalah aktor diri kita sendiri Yang kemudian kita bisa melakukan adaptasi Bagaimana kita coping Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian Salah satu fungsi atau peran leader adalah Bagaimana dia coping uncertainty and making stability Jadi menghadapi situasi yang sangat tidak pasti Yang punya kompleksitas tinggi Tapi dia bisa menciptakan kepastian buat anak buahnya Jadi kalau saya membayangkan teman-teman sekalian nih Partisipan dari Telkom yang hebat-hebat Dari UMI yang luar biasa Dari UGM yang dahsyat ya Ini energinya itu sudah menunjukkan bahwa Anda adalah orang sukses Jadi ini energi ini kadang-kadang di perguruan tinggi Ini perlu agak di apa ya Perlu di deliver Jadi itu harusnya juga melekat pada pembelajaran di dalam mata kuliah Karena kalau kita bicara optimis Kita nggak cukup dengan memahami apa definisi optimis Kalau kita antusias Kita nggak cukup memahami apa definisi antusias Tapi bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan Kita sendiri Lalu lingkungan Nah inilah sebetulnya leadership Jadi leadership itu bukan hanya Teman-teman sekalian bicara tokoh-tokoh manajemen seperti Jack Welch Bicara mengenai tokoh seperti Mahatma Gandhi Seperti Bung Karno Ya itu leadership Tapi kita baru bicara leader itu ada pada sosok orang lain Dan sekarang kita bicara yuk kita tumbuh kembangkan leadership yang ada dalam diri kita Nah peran orang lain ini kan sebetulnya sebagai role model ya Bagaimana kita melihat atau terinspirasi oleh sosok-sosok itu Oke Baik Jadi saya nanti akan bahas di PPT saya ya Tapi sebelumnya saya akan apa Sampaikan pantun ya Beli kimpul Jangan lupa gulai Karena semua udah kumpul Yuk kita mulai PPT-nya kita mulai Ya Monggo silahkan Oke Oh ya ini berapa menit ya saya Sekitar 20 sampai 25 menit Prof 20 menit ya Mungkin kita selesaikan di jam Baik 10 kurang 10 Baik Nanti saya dikasih aba-aba ya Baik Prof Jadi kalau Terima kasih Mbak Bu Bu moderator ya Bu Dian Jadi kalau kita bicara leader Pemimpin Lalu kita bicara perilaku organisasi Maka sebetulnya kita bicara seperti Yang namanya pemimpin itu adalah ikan Lalu yang namanya organisasi Itu adalah akuariumnya Kira-kira itu entitasnya ya Akuariumnya Lalu kemudian gimana nih caranya Kita itu Sebagai leader Itu mengelola Ya Dinamika yang ada di organisasi Apalagi kalau teman-teman yang kuliah di S1 Management Atau di program MM atau MBA Maka yang namanya perilaku organisasi ini Kita pelajari sebetulnya Untuk apa sih Jadi apa 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 tujuan kita mempelajari Level individu di dalam organisasi Misalnya apa Misalnya ada motivasi Ada stress Ada Apa namanya Individual differences di dalam organisasi ya Itu di level individu Lalu ada dinamika kelompok di level kelompok Lalu ada culture di level organisasi secara keseluruhan Ini kan kita bicara sebuah dinamika perilaku organisasi Lalu leadership di mana Leadership itu adalah cara pandang kita Bagaimana Sudut pandang teman-teman MMB ini Para pemimpin Itu melihat dinamika itu Lalu untuk apa Lalu tujuannya adalah Untuk bagaimana organisasi itu bisa bersinergi Lalu bagaimana dia mencapai Atau increase value of the firm Meningkatkan nilai perusahaan Lalu bagaimana membangun sustainability keberlanjutan Jadi ini Goal-nya seorang pemimpin Nah sekarang kita coba masuk ke slide kedua Kita masuk ke slide kedua Kita melihat bahwa hari ini Organisasi itu tidak dalam kondisi kayak 40 tahun yang lalu Organisasi pada 40 tahun yang lalu Mungkin tingkat kompetisinya jauh lebih longgar daripada hari ini Kita bisa membayangkan sebuah lautan yang begitu luas Lalu lautan itu tenang Bahkan ada kapal besar pada masa itu yang namanya kapal Titanic ya Mungkin 50 tahun lebih ya Kapal itu bahkan bisa mengatakan bahwa Tuhan pun tidak akan bisa Menenggelamkan kapal ini Nah ini saya kira sebuah Kesombongan ya Sebuah kesombongan Ini kenapa? Karena organisasi sekali lagi melihat pada dirinya Dia lupa bahwa dia adalah bagian dari kehidupan Dia bagian dari tingkat kompetisi yang luar biasa Mungkin pada waktu itu eranya masih revolusi industri kedua Lalu pada revolusi industri keempat ini Kita melihat perkembangan bisnis itu sangat luar biasa Bahkan tidak lagi mengandalkan pada jumlah orang ya Tidak mengandalkan lagi pada besarnya gedung Karena apa? Karena sekarang serba digital Kita bisa melihat betapa kehadiran Gojek itu bisa membuat armada seperti Bluebird pun harus beradaptasi luar biasa Kita bisa melihat kehadiran Instagram saja itu sudah membunuh yang namanya product Bahkan Fuji pun harus melakukan turnaround Nah ini sangat Inilah yang namanya sesuatu yang volatile Jadi istilah mungkin yang sudah kita familiar adalah FUKA Tingkat volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity Ini kita bicara lingkungan yang perubahannya Seperti terpesona saja Kita hanya wow cuma bilang gitu Karena apa? Karena perubahannya luar biasa Lalu kita lihat slide berikutnya Nah ini loh Kita itu jadi shock Kita jadi shock Shock hari ini Karena melihat lesatan kejadian yang tidak bisa diduga-duga Nah ini Sangat berkaitan dengan bagaimana sih kalau teman-teman sekalian Sebagai profesional itu menjadi profesional yang sukses di tengah perubahan Mungkin kita harus menyepakati dulu bahwa yang namanya era revolusi industri 4 Itu adalah sebuah sesuatu yang sudah natural Ini keniscayaan Bahkan yang namanya terjadinya disruption era Itu adalah gelombang tsunami yang tidak bisa dibendung Jadi teman-teman ini dalam posisi tidak bisa kita membendung disruption era Yang bisa kita lakukan adalah Kita berselancar di era ini Bagaimana Anda compete Anda bisa berselancar dengan sangat baik di era disruption ini Berarti kalau shock itu bagaimana ya? Kalau shock itu kan kita tidak melakukan apa-apa Kalau kita bicara kita shock Maka kita punya respon yang buruk Respon yang tidak proaktif Jadi sebetulnya ini Untuk sukses di era ini sebetulnya tergantung pada how to respond Bagaimana kita merespon Bagaimana kita merespon Ini akan sangat menentukan organisasi kita dan kita sendiri juga Oke sekarang kita masuk ke slide berikutnya Nah ini upaya untuk membangun sosok teman-teman sekalian Sebagai mahasiswa pembelajar Jadi sekarang nih orang manajemen ini perlu Apa namanya Perlu sedikit reflektif ya Ilmu manajemen ini kan ilmu yang Siapapun sebetulnya juga bisa belajar Lebih apa tantangannya sebetulnya tidak terlalu Tidak terlalu complicated ya Tapi ingat bahwa yang namanya manajemen ini Sebetulnya ilmu yang didalamnya banyak sekali Kontribusi dari bidang ilmu lain Termasuk juga adalah Sosiologi, psikologi, matematik, dan lain-lain Itu masuk ke dalam bidang ilmu Nah sekarang Bagaimana nih kita nih di manajemen Itu ketika nanti lulus Itu kita tidak kemudian bertemu dengan Situasi di mana ilmu yang kita pakai itu usang Ini tantangan Karena apa? Karena tadi perubahan kan cepat sekali nih Saya belajar tools A Tau-tau begitu lulus Yang dipakai adalah tools B Saya belajar tools C Yang dipakai tools D Nah apakah menjadi tidak penting Belajar manajemen? Ini sebuah refleksi kita ya Karena tadi Toolsnya, teknologinya bisa saja Akan berubah dengan sangat cepat Nah ini Ini realitas Artinya Anda nanti kan terjun lulus Masuk entah itu ke perusahaan multinasional Atau ke BUMN Atau jadi entrepreneur Atau apapun Lalu gimana menghadapi situasi kayak gini Nah Pembelajaran di business school Itu penting untuk mengedepankan aspek ini Aspek ini sementara menurut saya Belum dapat porsi yang optimal Ini adalah ilmu di mana kita bisa beradaptasi Ini adalah ilmu untuk membangun kapasitas kita Untuk catch up Kapasitas kita learning to learn Belajar untuk belajar Kapasitas kita untuk tidak hanya berpikir Kita ini mindsetnya juga harus dirubah Tidak win-loss Ini sekarang kita bicara how positivity works Jadi kita bicara bagaimana nih kita Itu punya Positivitas itu memancar dari diri kita Yang pertama emosi positif Tadi saya begitu mendengar Suara Bu Dian Lalu dengar suaranya Bu Dekan Bu Ratri Dan saya melihat bagaimana Antusias teman-teman Itu saya merasa Apa ya Merasa Wah ini saya Berhadapan dengan orang-orang hebat Orang-orang hebat itu punya daya apresiasi yang tinggi Orang-orang hebat itu punya kemampuan memotivasi yang hebat Jadi kebanyakan orang hebat itu Sudah tidak terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri Jadi dia berpikir bagaimana organisasi saya maju Bagaimana teman-teman saya maju Bagaimana tercipta sinergi di dalam pembelajaran ini Nah itu adalah ciri-ciri orang hebat yang saya temukan di sini Nah ini pertama kali emosi positif Emosi positif itu gimana? Emosi positif itu bahan bakarnya itu adalah bersyukur Jadi kalau teman-teman lupa bersyukur Ya susah deh memunculkan emosi positif Bersyukur itu sesuatu yang tidak sulit Bersyukur itu sebetulnya kita hanya mengambil keputusan saja Posisi kita sebagai leader itu adalah sebagai sutradara Yang memutuskan mau bersyukur atau tidak bersyukur Dalam kitab suci itu ada 75 kata yang mendorong kita bersyukur Sehingga apa? Di sini kan Tuhan tahu sebetulnya apa sih pentingnya bersyukur Bersyukur itu ada konsekuensinya Sehingga kita ini pagi hari ketika mau kuliah Entah itu di Telkom atau di UGM atau di UMY Atau mungkin di tempat kerja kita Itu kita penuhi dulu nih Kalau kita udah lihat bensin mobil kita Lalu kita juga lihat tangki syukur kita Kita penuhi dulu tangki syukur kita sehingga apa? Sehingga kita dari rumah itu bangun tidur udah bersyukur Kemudian kita ibadah bersyukur Mandi itu kita merasa enjoy ya Sensasi airnya luar biasa Kemudian ketemu pasangan kita Kita sapa, kita peluk, kita kasih ucapan positif Lalu dengan anak-anak dan lain-lain Ini adalah sebuah upaya dari keluarga Ini kita bangun sebuah energi positif Sehingga nanti teman-teman sekalian begitu keluar dari rumah Itu rasanya Bahkan perkuat aja 10 detik pertama keluar rumah Ketika Anda ketemu orang Itu dalam hati Anda pasang doa yang tulus Untuk kehidupan Jadi Anda doa Sehingga nanti begitu Anda sampai kampus Telkom Itu posisi Anda itu energinya udah Energinya itu kayak pancaran matahari Yang menyinari bumi yang tak berharap cahaya itu kembali Jadi Anda memancar energinya Ini kan kalau hukum semesta Ketika Anda mendoakan Maka Anda menuai keberlimpahan dari doa-doa itu Nah ini saya kira ini energi yang dasyat Energi yang nanti akan melekat sendiri pada diri kita Sehingga bersyukur itu membuat kita terjebak pada konsekuensi syukur Jadi beruntung terus ya Kalau menurut penelitiannya siapa? Profesor Saya agak lupa itu profesor psikologi Dia meneliti 400 orang beruntung Itu ternyata Itu salah satu Bukan salah satu keywordnya Itu adalah bersyukur Bersyukur itu melahirkan sikap bahagia Antusias Kita menghargai orang Kita respect Kita peduli Bahkan kita kemudian punya tujuan dan inisiatif untuk memberdayakan lingkungan Bahkan kalau dalam agama Di hari Jumat Ini kan penting ya bicara spiritualitas Bahwa yang namanya key performance indicator manusia KPI-nya kita Itu sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat kehidupan Sehingga apa? Memang energi kita ini energi rahmatan lil alamin Ini settingan dari sananya Sehingga ketika itu kita manfaatkan Wah luar biasa itu Emosi positif kita dasar Dan itu adalah the real leader Atau the original leader Atau authentic leadership Leader yang authentic Tidak lagi pseudo transformasional nantinya Tapi Anda betul-betul authentic sebagai leader Lalu yang kedua mindfulness Mindfulness ini kita bicara bagaimana kita husu Bagaimana kita nih Kita dianugerahkan ada empat gelombang otak nih Ada gelombang beta Ada gelombang alpha Ada gelombang teta Ada gelombang delta Gelombang beta Ini adalah gelombang di mana kita pikirannya tersebar Tapi kita aware terhadap lingkungan Saya mendengar ada suara orang lagi mukul-mukul palu misalnya Saya mendengar suara AC Saya mendengar apapun yang ada di sekitar saya Itu ketika kita main di gelombang beta Lalu ketika kita main ke gelombang alpha Kita itu semakin fokus Mungkin kadang-kadang disini ada ibu-ibu kesel ketika Manggil Kita sudah khusus pada level gelombang alpha Teta semakin khusus Teta semakin khusus Ini gelombang ini harus dimanfaatkan Termasuk beta alpha, theta, delta, delta ini gelombang tidur pulas Itu ketika kita mau tidur Atau bangun tidur Itu kan enggak langsung dari delta ke beta Pasti melalui alpha dan theta Alpha, theta ini levelnya namanya subconscious dalam pikiran kita Nah itu dimanfaatkan betul Orang barat sering melakukan self-talk Bicara pada diri sendiri yang positif Sukses Saya seorang public speaker yang hebat Saya pembelajar yang sanggih Saya menghargai diri saya apa adanya Lalu saya juga menghargai lingkungan saya Nah itu statement-statement itu Saya kira penting dikomunikasikan pada level alpha dan theta Karena apa? Karena seorang profesor di Jepang aja Pernah meneliti bagaimana air Itu kristalnya waduh indahnya minta ampun Tapi begitu kata-katanya negatif Maka kristalnya sangat buruk Nah sekarang tantangannya adalah Atau apa yang kita praktekan tadi Kita ini bagian tubuh kita dominan air Kalau kita punya self-konsep yang positif Kita memberi asupan positif pada diri kita Maka sebetulnya diri kita ini Kemudian menjadi orang yang lebih berpikir memberi Daripada diberi Ketika kita keluar ada orang ngerasani Atau kalimat negatif pada kita Kita nggak mudah tersinggung Karena apa? Karena energinya tadi sudah melindungi kita Mindfulness kita Kemudian yang ketiga Yang ketiga ini yang namanya psychological capital Modal psikologis Modal psikologis ini yang tadi saya katakan Bagaimana moderator menyapa kita itu tadi dengan Dengan entusias Dengan self-efficacy yang tinggi Dengan Apa namanya Nanti perlu ditambahkan lagi Bagi anak-anak muda itu Resiliensi ya Daya tahan kita Lalu bagaimana kita punya hope Punya harapan ke depan Ini adalah modal-modal psikologis yang harus dibangun Jadi jangan sampai teman-teman sekali Ketika ditanya Apa sih harapan ke depan Anda Apa cita-cita Anda Atau Anda bayang Lima tahun lagi Itu Anda bekerja sebagai apa Ini penting Anda Bangun Ini yang namanya hope Jadi harapan Lalu kemudian munculkan optimisme Bagaimana nih kita optimis Tadi syukurnya dipenuhi terus Syukurnya Terus bagaimana dia itu punya Self-efficacy Jadi dia menghargai dirinya Kalau self-efficacy kan Kalau dalam teori Di perilaku organisasional Agak beda tuh Antara self-efficacy dengan self-confident ya Kalau self-confident atau self-esteem Itu relatif percaya dirinya itu Memang embedded melekat bawaan Si orang itu secara overall Sementara kalau self-esteem Anda membangun percaya diri Atas dasar Anda terus Mengembangkan skill Anda Anda punya Pengetahuan skill tertentu Maka Anda menjadi begitu Confident pada bidang itu Nah ini saya kira Menjadi satu hal yang penting Sehingga tiga hal ini Emosi positif Mindfulness Dan psycap Atau psychological capital Ini akan Berdampak pada positifitas Pada sosok teman-teman semua Positivity from Person factors Anda memancarkan ya Hal-hal positif yang kemudian Ini akan berdampak Bukan hanya buat Anda Ada empat hormon tuh Dalam diri Anda Yang menjadi semakin bahagia Semakin sehat Regenerasi selnya semakin baik Bukan saja Anda Membahagiakan diri Anda Tapi Anda juga Membahagiakan lingkungan kerja Anda Ini akan punya dampak yang Sangat dahsyat Sangat luar biasa Nah itu pada level Individu Lalu kita lihat ke bawahnya Di bawah ini kita bicara level Organisasional Ini namanya Organisasional culture and climate Kita bicara iklim dan budaya Iklim dan budaya Ini sebetulnya kalau secara Responsibility nya Itu lebih pada organisasi Tingkat korporatnya Bagaimana korporat Mendesain culture and climate Tapi sebetulnya Orang-orang di dalam itu Juga kontributif Pegawainya Dari satpam Sampai direktur Itu juga berdampak Pada iklim Sehingga ini sebetulnya Sangat Berinteraksi Organisasi itu kan Sangat butuh Merakrut orang Bukan hanya pinter Tapi juga memperkuat Budaya di perusahaan itu Misalnya budaya perusahaan kita itu Team World Lalu Kita mau rekrut orang pinter Tapi dia Individualistic Wah ini jadi Tidak Tidak fit dengan Budaya organisasi Ini yang namanya Person organizational fit Ini menjadi isu penting Jadi sebetulnya Positivitas kita Ini harusnya akan Berdampak pada Positivitas di dalam Organisasi Oke Nah ini jadi Sekarang kita masuk Next berikutnya Proof izin mengingatkan Waktunya Kita Summary aja ya Nah ini sekarang model pembelajaran Di dalam ilmu manajemen Itu kita tidak cukup dengan Science Tidak cukup hanya dengan Science Hipotesis It's okay Tapi tidak cukup itu Anda perlu experience Perlu craft Punya bakat Anda mengelola Belajar ya Dari lingkungan Pengalaman ini penting Lalu Vision Anda punya arah ke depan Dan Soul Spiritualitas Spiritualitas inilah yang membuat Anda itu Punya integritas Punya kejujuran Bagaimana manajemen itu Menjadi Trust di mata Semua orang di mata Stakeholder Ini menjadi satu hal yang Sangat Esensial Jadi sebetulnya Manajemen penting Menjaga nama baik Anda pun juga penting Menjaga nama baik Anda Manggal itu Nama baik mahal Jangan mau disogok-sogok ya Jadi nama baik itu harus Dijaga Kemudian next slide Oke ini kita Akhirnya mencapai Namanya abundance Baik di level mindset Heartset Sampai skillset Ini sebetulnya sumber daya manusia Bukan hanya sumber daya manusia Sebetulnya ini modal manusia Karena kalau sumber daya manusia Perspektifnya masih Menjadikan dia biaya Tapi sekarang kita Modal manusia Yang harus dibangun di dalam Organisasi Lalu next Next Nah ini kita bicara Level manusia Level A itu adalah Level materi Jadi kita masih bicara Wah Pakaian kita nih rapi nih Bagus Kita udah dandan rapi Dan sebagainya Kita punya Pemikiran yang cerdas Itu kita baru level A Sementara level B ini Kita bicara level instinct Level di mana Kita itu Mengejar pleasure Dan kita menghindari pain Jadi kita punya Kecenderungan untuk Mengejar Sesuatu reward Tapi kita menghindari Punishment Ini B inilah Kemudian muncul Sistem reward Nah sebetulnya Konsep B ini Itu manusia masih Levelnya hampir sama Dengan hewan Di mana kucing itu Mengejar ikan asin Dia akan datang Kalau kita kasih ikan asin Tapi disiram air Dia akan lari Nah ini menunjukkan Behaviornya masih sama Di level B Tapi di level C Ini harusnya kita lebih unggul Level C Level C inilah yang Namanya level Unconditional loving Yang saya mengatakan Level silaku rahmi Level memberi Level kontributif Level rahmatan lil alamin Ini harus dimiliki oleh Para leader Jadi leader ini harus Sampai C Perilaku seorang dosen Itu bukan hanya Berpikir dapat honor Perilaku seorang profesional Jangan hanya dapat gaji Atau bonus Tapi yang dipikirkan Apa kemanfaatan Yang kita lakukan Bagi banyak orang Ini yang namanya level C Next Kemudian ke berikutnya Nah Jadi Simpulannya adalah Teman-teman sekalian ini adalah Sutradara Anda yang kemudian melakukan Men-set diri Anda Dan Anda itu adalah aktor Dan sumber daya yang penting Harus Anda bangun Dari kata syukur tadi Syukur itu menyebabkan bahagia Bahagia karena syukur Adalah bahagia Anda Sebagai sutradara Jadi bahagia yang bukan Sebagai sutradara Misalnya tiba-tiba Anda Dikasih uang 10 juta Atau 100 juta Lalu Anda bahagia Itu bahagia karena sebab Bahagianya karena Dalam tanda petik Itu bahagia korban Sementara bahagia subjek Adalah bahagia Di mana Anda memutuskan Untuk bahagia Dengan bersyukur Karena Anda punya Database memory Yang bisa membuat Anda Bersyukur Jadi saya kira ini Untuk diskusi Para profesional hebat Dari Telkom University Dari Universitas Muhammad Di Yogyakarta Dan dari Universitas Gajah Madan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Prof. Heru Atas pemaparnya Tentang Leadership Dan perilaku Organisasional Positif Bagi Profesional Saya terhipnotis Tama materinya Prof Relate banget Dengan kehidupan kita Sehari-hari Sepertinya kita semua Butuh tambahan 4 KSKS Nih Budi Nanti kita Mungkin Diskusi lebih lanjut Dengan Prof. Heru Baik Bapak dan Ibu Semuanya Kita telah Sama-sama Menyimak Pemaparan Prof. Heru Apabila Bapak dan Ibu Memiliki pertanyaan Kami persilakan Untuk menyampaikan Melalui kolom chat Ya Mangga Bapak dan Ibu Atau yang mau Berkomunikasi langsung Bisa raise hand Baik Ternyata Udah ada ya Yang bertanya Prof Ini ada beberapa Pertanyaan Dari Audiens Yang pertama Yang ini Prof Bagaimana Menurut Prof Apabila Seorang pemimpin Merupakan Generasi Baby Boomers Yang berhasil Memimpin tim Yang mayoritas Terdiri Dari Anggota Generasi Z Dan Millenial Jadi beda Generasi Antara Pemimpin Dan yang di bawahnya Dengan budaya Dan harapan Yang berbeda juga Apakah ada Strategi khusus Yang direkomendasikan Untuk menciptakan Kolaborasi Yang efektif Sebaliknya Jika seorang Pemimpin Berasal dari Generasi Z Atau Millenial Menurut Prof Apa langkah-langkah Yang paling efektif Untuk membangun Relasi dengan Staff Yang mayoritas Berasal dari Boomers Sehingga Tetap terjaga Produktivitas Dan keberhasilan Tim Mengingat Setiap generasi Memiliki Pemikiran Dan ekspektasi Yang berbeda-beda Menggap Prof Heru Oke Terima kasih Kemudian Ini juga pertanyaan Yang sangat Relate Dalam keseharian Karena begitu Kita masuk kantor Kita gak bisa Meseleksi Saya pengintinya Temannya umurnya 20 aja deh Atau teman saya 30 tahun Atau teman saya 40 tahun Atau 50 tahun Ini kan sesuatu Yang Sangat realitas Kita hadapi Nah Tantangannya adalah Kita seringkali Baca-baca buku nih Generasi milenial Karakteristiknya Seperti ini Generasi Z Karakteristiknya Seperti ini Kemudian Generasi Baby Boomers Itu Karakteristiknya Seperti ini Bahkan tradisional Karakteristiknya Unik lagi Dan keunikan itu Pada saat ini Kita tidak bahas Karena ini sangat Terkait dengan Bagaimana Pengalaman Kehidupan mereka Di eranya Masing-masing Cuma Ketika kita Mau Memimpin Sebuah Tim Ini kan Penting kita Berkomunikasi Yang namanya Komunikasi itu Kita menjadi Seorang Sender Seorang yang Menyampaikan Pesan Lalu mereka Adalah Receiver Nah dari Kacamata Komunikasi Maka Sebetulnya Yang paling Bertanggung jawab Dalam proses Interaksi ini Adalah kita Saya ini Harus Betul-betul Punya Kemampuan Komunikasi Yang baik Di sini Dalam arti Apa komunikasi Bukan hanya Verbal Tapi juga Nonverbal Dan ini Juga Berkaitan Dengan Energi Jadi Bagaimana Saya Berusaha Betul Memahami Mereka Atau Di keluarga Saya punya Anak Selisih Berapa Tahun Saya Dengan Dia Sudah Gap Generasinya Cukup Jauh Dan Mereka Sesama Generasi Z Atau Mungkin Lebih muda Lagi Dari Z Itu Karakteristiknya Bisa Beda-beda Dan Treatment Kita Bisa Sangat Unik Satu Dengan Yang Lain Sehingga Menurut Saya Kita Juga Hati-hati Dengan Stereotype Seakan-akan Semua Generasi Z Itu Itu Adalah Resiliensinya Rendah Commerce Itu Gap Misalnya Semua Generasi Nah Ini Saya Kira Pentingnya Namanya Komunikasi Jadi Komunikasi Itu Adalah Kita Membuka Seluas-luasnya Cognitive Map Kita Peta Kognitif Dan Peta Mental Kita Sehingga Kemudian Kita Bisa Punya Pemahaman Understanding Aware Satu sama Lain Ini Saya Kira Salah Satu Kunci Penting Sehingga Perbedaan Generasi Itu Akan Bisa Diselesaikan Dengan Kita Itu Berkomunikasinya Itu Pada level Yang Lebih Dalam Hati Kita Menyadari Bagaimana Saya Pengen Memotivasi Anak Buah Saya Mahasiswa Saya Untuk Menjadi Orang-orang Yang Hebat Mungkin Bapak Ibu Dosen Kadang-kadang Mengalami Perbedaan Generasi Pada Saat Mengajar Ternyata Contoh-contoh Yang kita Berikan Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Anak-anak Muda Tapi Kalau Kita Memasang Niat Kita Niat Berkomunikasi Dengan Sebaik-baiknya Maka Sebetulnya Proses Kelas Galang Insyaallah Ini Memang Perlu Proses Adaptasi Tapi Bagi saya Jangan Sampai Kemudian Kita Itu Pengennya Homogen Saya Kalau Lihat Generasi Z Saya Punya Prejudice Punya Prasangka Bahkan Diskriminatif Ah Dia Anak Kemarin Sore Atau Ketika Saya Melihat Orang Yang Generasi Tradisional Aduh Dia Gagap Teknologi Jadi Kita Seringkali Punya Prasangka Punya Prejudice Yang Kemudian Memunculkan Sikap-sikap Diskriminatif Nah Sehingga Sehingga Disini Penting Buat Kita Perluas Kognitif Map Kita Dan Mentalitas Kita Karena Sebetulnya Kuncinya Hanya Ada Bagaimana Kita Berkomunikasi Baik Secara Verbal Maupun Non Verbal Saya Kira Itu Mbak Dian Terima Kasih Baik Terima Kasih Prof Heru Sebenarnya Kita Masih Perlu Banyak Diskusi Pasti Banyak Yang Dipertanyakan Tapi Kita Ada Keterbatasan Waktu Sudah Nanti Kita Berdiskusi Di Kesempatan Baik Lainnya Ya Prof Baik Kalau Saya Ringkas Setiap Orang Itu Punya Energi Dan Energi Itu Ternyata Menular Jadi Energi Positif Itu Bisa Kita Tularkan Ke Orang Untuk Memancarkan Energi Positif Jangan Yang Negatif Yang Dipancarkan Harus Yang Positif Salah Satu Kuncinya Yaitu Bersyukur Untuk Menumbuhkan Bahagia Respek Dan Juga Peduli Pada Akhirnya Memang Bersyukur Adalah Kunci Ya Prof Jadi Kita Harus Semuanya Harus Bersyukur Baik Prof Heru Sebelum Sesi Ini Kita Akhiri Apakah Dari Prof Mungkin Ada Kata-kata Penutup Atau Pesan-pesan Yang Ingin Prof Sampaikan Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Mangga Prof Heru Oke Ini Mumpung Hari Jum'ang Saya Mengingatkan Ada Tiga Pilar Spiritualitas Bagi Orang Manajemen Yang Pertama Itu Kesadaran Bahwa Kita Itu Ada Usianya Itu Terbatas Kita Punya Satu Saat Dimana Kita Bertemu Dengan Tuhan Sehingga Sebetulnya Disitu Kita Bicara Mengenai Profit Itu Terlalu Dangkal Jadi Kita Jangan Hanya Berpikir Profit Tapi Kita Berpikir Seperti Yang Sekarang Berkembang Dalam Dunia Bisnis Adalah Profit People Dan Planet Jadi Kita Bicara People Itu Bicara Apa Bicara Keadilan Lalu Kita Bicara Planet Kita Bicara Apa Kita Bicara Keberlanjutan Kita Bicara Generasi Berikutnya Ini Poin Spiritualitas Level Pertama Lalu Poin Spiritualitas Level Kedua Adalah Terus Pancarkan Energi Positif Karena Berbuat Baik Itu Bukan Barang Mewah Tapi Berbuat Baik Adalah Kebutuhan Sebaik Baik Kita Dalam Key Performance Indicator Itu Adalah Yang Bermanfaat Buat Orang Lain Manajemen Harus Punya Sosial Impact Lalu Yang Ketiga Adalah Hari Ini Kita Lebih Baik Harus Lebih Baik Dari Kemarin Dan Besok Lebih Baik Dari Hari Ini Adalah Mentalitas Learner Mentalitas Belajar Jadi Kita Harus Terus Belajar Dan Silaturahmi Mudah-mudahan Selalu Kita Bangun Dan Saya Ingin Salah Satu Wujud Silaturahmi Saya Dengan Para Teman-teman Mahasiswa Di Telekom University Dan UMI Maupun UGM Silahkan Anda Subscribe Nama Saya Di Youtube Heru Purnianto Cahyono Nanti Kita Bisa Silaturahmi Karena Banyak Sekali Video-video Saya Di Apa Dinama Saya Itu Heru Purnianto Cahyono Youtube Ya Semoga Bapak Moderator Semoga Pertemuan Kita Ini Memberi Manfaat Buat Kita Semua Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Pertemuan Ini Sangat Padat Dengan Makna Bapak Dan Ibu Semuanya Jangan Lupa Di Subscribe Dan Like Youtube Channel Prof Heru Banyak Sekali Materi-materi Yang Sangat Padat Makna Juga Tentunya Di Sana Baik Terakhir Prof Sebelum Sesi Ini Berakhir Kami Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Telkom University Ingin Menyampaikan Sertifikat Penghargaan Kepada Prof Heru Yang Akan Diberikan Secara Simbolis Oleh Ibu Ketua SOT Kita Budini Mangga Budini Baik Lupa Belum Dianjut Selamat Pagi Prof Heru Selamat Pagi Budini Prof Terima kasih Sekali Sudah Berkenan Hadir Sangat Insightful Buat Kami Semua Tadi Bayangannya Leadership Biasa Tapi Ternyata Betul Luar Biasa Kami Panita Yang Ada Di Dengan Materi Dari Prof Semoga Kedepan Prof Bisa Hadir Ke Telkom University Untuk Memberikan Materi Secara langsung Dan Khusus Sama Prof Heru Kemudian Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman Dari Desen TELU Kemudian Dan Ada Pak Heri Juga Kemudian Dari Uni Maju Mungkin Nanti Akan Kami Kirimkan Ke Prof Heru Atau Seperti Tadi Kata Prof Heru Silahkan Untuk Berdiskusi Langsung Di channel Youtube Prof Heru Baik Prof Sebagai Ucapan Terima kasih Dari Kami Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Telkom University Ini Ada Sertifikat Untuk Prof Dari Kami Dari Ibu Dekan Ibu Dr. Sri Wahy Mintia Prof Heru Mohon Diterima Dengan Baik Prof Terima Kasih Bu Dini Saya Dihubungkan Ke Telkom Ini Senang Ketemu Teman-teman Di Telkom Bu Ratri Juga Baik Bu Ratri Mohon Ijin Ada Kegiatan Lain Prof Terima Kasih Dari Bu Ratri Untuk Prof Hadir Disini Baik Saya Kembalikan Lagi Ke Budian Sebagai Moderator Kegiatan Baik Terima Kasih Budi Prof Heru Tapi Nggak Abdul Bapak Dan Ibu Semuanya Kalau Kita Belum Foto Bersama Jadi Kita Harus Abadikan Momen Pagi Ini Karena Kapan Lagi Bisa Foto Dengan Prof Heru Ayo Bapak Dan Ibu Kita Buka Kameranya Pose Paling Cantik Paling Ganteng Ayo Kita Buka Kameranya Bangga Bapak Dan Ibu Panitia Mungkin Boleh Dibantu Untuk Mengambilan Foto Baik Terima Kasih Budi Dan Izin Kami Dari Panitia Ingin Komunikasikan Kegiatan Pagi hari ini Dimulai Set Awal 1 2 3 Untuk 1 2 3 Untuk Berikutnya 1 2 3 Untuk Yang terakhir 1 2 3 Baik Terima Kasih Kami Kembali Kami Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Prof Heru Hatur Nuhun Pisa Terima 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 Terima